Dampak dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh ternyata juga menuai banyak kritikan dari berbagai pengendara jalan dan warga sekitar. Pasalnya aksi demonstrasi hingga memblokade jalan tersebut dinilai sangat mengganggu pengendara yang melintas. Terlebih, blokade jalan yang ditutup tersebut pun merupakan jalur utama dari pengendara yang ingin melintas dari arah kota Bekasi menuju Kabupaten Bekasi. Arus lalu lintas dari gerbang tol Cibitung pun mengalami lumpuh total hingga membuat pengendara gerak. Di kawasan lain juga seperti kawasan Egypt, aksi demonstrasi ini diwarnai dengan pengeroyokan seorang sopir truk yang hendak melintas di kerumunan masa aksi. Dari keterangan yang beredar, sopir itu dikeroyok lantaran mengucap kalimat yang diduga menyinggung para buruh. Tidak hanya itu, kendaraan yang dibawa pun turut dirusak oleh para buruh. Sopir dan kernet kemudian diamankan untuk menghindari aksi amukan masa. Sikap yang dinilai anarkis tersebut mengundang banyak kritikan dari berbagai warganet. Pasalnya, aksi demonstrasi buruh yang digelar tersebut dinilai banyak merugikan berbagai pihak. Tidak hanya pengguna jalan, pedagang sekitar serta warga lainnya turut mengeluhkan gelaran aksi unjuk rasa tersebut. Dari tim redaksi BRTV melaporkan.